Hai cofrens, untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama kita cari terlebih dahulu turunan dari il terhadap t-nya. Karena di sini il-nya berupa fungsi cosinus, untuk mencari turunannya kita bisa menggunakan rumus berikut ini. Yaitu kita cari di sini d il dt-nya itu sama dengan, di sini konstantannya tetap yaitu minus 0,2. Kemudian turunan dari cos 4pi t-nya ini, kita gunakan rumus tadi, maka kita mendapatkan yaitu ini dikali minus 4pi dikalikan dengan sin 4pi t. Kita bisa sederhanakan, berarti ini sama dengan minusnya, berarti menjadi positif ya, kemudian minus 0,2 dikali 4, nilainya itu adalah 0,8. Kemudian pi dikali dengan sin 4pi t. Ini kita bisa kasih kurung kalau mau. Kemudian kita akan mencari besarnya tegangan pada saat t-nya itu sama dengan 1 per 6 second, di mana besarnya tegangan rumusnya adalah seperti ini. Kita langsung pakai saja, berarti vl-nya itu, vl saat t-nya itu sama dengan 1 per 6 second itu adalah vl sama dengan l dikalikan dengan d il dt. t, berarti kita substitusikan t sama dengan 1 per 6 second, ke d il dt-nya. Berarti ini sama dengan l-nya diketahui yaitu 2,5 per pi dikalikan d il dt saat t-nya sama dengan 1 per 6 itu adalah 0,8pi dikali sin dalam kurung, berarti menjadi 4pi per 6. Nah, untuk mencari sin 4pi per 6, kita bisa menggunakan sudut beralasi sebagai berikut. Kita tahu bahwa nilai dari sin pi per 2 ditambah suatu sudut alfa, yaitu nilainya adalah cos dari alfa. Kalau kita ambil alfanya itu adalah, jadi kita tulis sin pi per 2 ditambah, kalau kita ambil alfanya itu adalah 1 per 6pi atau pi per 6, ini nilainya akan sama dengan cos pi per 6. Yang mana cos dari pi per 6 sendiri nilainya adalah setengah akar 3. Berarti ini bisa kita coret pi-nya, berarti sama dengan 2,5 dikali dengan 0,8 dikali dengan 1 per 2 akar 3. Ini sama dengan 2,5 dikali 0,8 nilainya itu adalah 2. Jadi 2 dikali setengah akar 3, berarti ini sama dengan akar 3 volt. Jadi jawabannya adalah yang C. Sampai jumpa pada soal-soal berikutnya.